Siren Sungkar Syok Adam punya utang ratusan ribu di kantin sekolah, ternyata jajan tak bayar. Siren Sungkar kaget saat ditagih hutang oleh penjual di kantin sekolah Adam. Pasalnya utangnya tidak sedikit, tetapi hingga ratusan ribu rupiah. Kelakuan Toku Adam Al-Fatih Putra Sulung dari Siren Sungkar dan Toku Wismu bikin orang tuanya geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, bocah yang kini memiliki dua orang adik itu rupanya memiliki tunggakan di kantin sekolah. Diketahui, Adam tidak pernah membayar saat belanja di kantin sekolah. Hal ini tentu membuat Siren Sungkar begitu syok. Lantas, bagaimana bisa Adam tidak membayar saat belanja di kantin sekolah? Rupanya hal itu terjadi karena Adam ditinggal oleh orang tuanya ke Makkah beberapa waktu lalu. Dilansir TribunStyle.com dari Grid ID. Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022, Siren Sungkar kaget saat tahu tagihan kantin Adam yang mencapai ratusan ribu saat ia tinggal pergi ke Makkah. Kerjaannya ngambil makanan di kantin. Tiba-tiba acinya datang tiga hari kemudian, tagihannya ratusan ribu sai, ujar Siren Sungkar. Siren pun penasaran apa yang dibeli Adam sehingga memiliki tunggakan hingga ratusan ribu. Awalnya Siren menduga jika sang anak mentraktir temannya sekelas. Kaget dong, anak SD jajan apa sih di kantin? Sambungnya. Siren pun mengingatkan sang anak bahwa ia bukan anak sultan. Warganet pun tak ketinggalan memberikan komentar. Siren erkennen. Siren pasal. Siren adung. Siren. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati